Intro Fuji mendatangi Polres Jakarta Barat untuk melengkapi laporannya terhadap sang mantan manajer. Seperti apa bukti-bukti yang dibawa Fuji kemarin? Benarkah Fuji menolak berdamai dengan mantan orang dekatnya itu? Simak kisahnya di sensasi kontroversi berikut ini. Fuji akhirnya mendatangi Polres Jakarta Barat. Keputusan Fuji untuk melaporkan mantan manajernya atas kasus dugaan penipuan membuatnya hilang kesabaran hingga akhirnya melaporkan sang mantan manajer ke pihak kepolisian. Fuji melaporkan mantan manajernya karena telah menggelapkan pendapatan dari hasil kerja kerasnya senilai miliaran rupiah. Kemarin, Senin 6 November 2023, Fuji didampingi kuasa hukumnya secara resmi datang ke Polres Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan tambahan terkait laporan yang sudah diajukan. Lantas, seperti apa perkembangan kasus Fuji dan mantan manajer kemarin? Benarkah Fuji tidak ingin berdamai dan akan menjebloskan mantan rekan kerjanya itu ke jeruji penjara? Oke, hari ini agendanya kita ada pemeriksaan tambahan yang harus kita lengkapi lagi. Jadi, juga nanti untuk berikutnya ada beberapa saksi yang akan kita hadirkan juga yang sudah pernah dipiksa sebelumnya. Karena besok klien kami akan ditemukan keluar. Jadi, hari ini dilengkapi semua baik bukti tambahan dan juga bukti keterangan. Kemudian juga kita mau berkonsultasi, ada, sebenarnya bukan masalah baru, tapi saya mendapatkan informasi bahwa ada chat-chatannya berkunci bersama orang yang terhadap kerja bersama Goyong. Itu diposting-posting, aku mau konsultasi juga apakah itu nanti akan kita aktifkan juga. Ya, selain menjalani pemeriksaan tambahan terkait yang sudah dilayangkan ke pihak kepolisian, kedatangan Fuji dan kuasa hukum kemarin juga untuk berkonsultasi terkait chat Fuji yang diposting mantan karyawannya. Dalam postingan itu, sang mantan karyawan membongkar percakapan via chat di sosial media yang diduga dari Fuji yang bernada kasar. Dalam unggahannya, Fuji diduga menilai mantan karyawannya itu tidak becus bekerja. Situasi menjadi lebih panas pasalnya akun yang sama juga mengungkapkan bukti mutasi rekening atas nama Fuji. Chat itu seolah membuktikan bahwa Fuji menunggak gaji karyawan selama ini. Unggahan percakapan itu membuat Fuji berang dan berencana melaporkan sang mantan karyawan ke polisi bila ternyata semua unggahan itu melanggar Undang-Undang ITE. Sampai jumpa di video selanjutnya. Laporan Fuji terhadap mantan manajernya atas dugaan penggelapan ke Polres Jakarta Barat sudah memasuki tahap penyidikan. Artinya, terbuka kemungkinan mantan manajer Fuji terancam masuk penjara. Lantas, benarkah ia akan mendekam di balik jeruji penjara? Seperti apa pula bukti tambahan yang disampaikan Fuji dalam pemeriksaan kemarin? Buktinya masih keterangan beberapa orang-orang dan beberapa orang-orang yang disampaikan. Dan kalau mengenai keterangan ini, keterangan yang sama dengan keterangan yang sebelumnya. Kita ada tambahan beberapa dikit pertanyaan.